Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Pada episode spesial kali ini, kita akan menggambar salah satu karakter dari game legendaris yaitu Plan vs Zombie. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya setiap hari semangat dalam mengupload konten. Selamat menonton! Di sini saya akan menggambar dua karakter, yaitu tumbuhan yang menembak dan juga zombinya. Saya akan mulai dari mulutnya, setelah itu kita bentuk kepalanya, berbentuk agak lonjong seperti ini. Lalu di belakangnya kita beri daun, di bawah kepalanya kita gambar tangkai dan juga daun-daunnya. Sekarang di sebelah kanan kita akan gambar zombinya. Seperti biasa, kita akan gambar mulai dari kepalanya, kita buat matanya berbentuk bulat seperti ini. Kepalanya kita gambar agak tidak beraturan, jadi agak benjol-benjol ya teman-teman. Setelah itu kita beri garis-garis keriput. Lalu di bagian atas kepalanya, kita gambar rambut-rambutnya. Langkah selanjutnya kita gambar badan, kaki dan juga tangan. Ini zombinya, ceritanya memakai pakaian yang ada dasinya. Oke, kita gambar jari-jarinya. Setelah itu kita gambar bagian kedua kakinya. Kita buat kakinya kurus kering. Oke, kaki satunya juga. Kita pakai penggaris untuk menggambar bulatan pelurunya. Oke, sudah jadi. Baik gambar tanaman ataupun zombinya. Sekarang kita akan mewarnai-nya agar lebih bagus. Untuk bagian mulut tanamannya, kita beri warna hitam saja. Setelah itu untuk tubuhnya, disini saya pakai tiga warna. Warna hijau paling muda, hijau sedang, dan juga hijau tua. Kita oleskan mulai dari atas. Saya oleskan mulai dari atas ke bawah. Kita ratakan dengan jari. Sampai jumpa di atas ke bawah. Sampai jumpa di atas ke bawah. Sekarang kita lanjut untuk bagian tangkai dan juga daun-daun di bagian bawah. Sekarang kita campur dengan warna hijau tua. Kita juga bisa pakai cotton bud untuk meratakan. Sampai jumpa di atas ke bawah. Sampai jumpa di atas ke bawah. Sampai jumpa di atas ke bawah. Kita ratakan sampai benar-benar tertutup semua Oke jika tanamannya sudah kita ganti ke bagian bulatan pelurunya ini Kita beri warna hijau muda dan juga hijau sedang Oke kita ratakan lagi dengan jari atau cotton bud Sekarang kita lanjut ke bagian gambar yang kanan Kita warnai zombie-nya Saya mulai dengan memakai spidul warna merah Kita warnai dasinya dan juga lidahnya Sekarang kita ganti ke oil pastel Kita warnai bagian bajunya atau jasnya Disini saya oleskan warna coklat muda dan juga coklat tua Setelah itu kita ganti ke warna coklat tua Jika sudah kita ratakan lagi Jika sudah kita ratakan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang untuk celananya Sekarang untuk celananya kita beri warna Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Untuk sepatunya kita beri warna coklat tua Sekarang kita ganti dengan spidul warna biru muda Terus disini saya pakai spidul warna coklat tua Sekarang yang terakhir kita warnai bagian tubuhnya Dengan warna hijau pucat ataupun abu-abu Disini terserah teman-teman ya untuk warna kulitnya Saya mulai dari bagian kepala Oke kita teruskan ke bagian telapak tangan Kita juga warnai bagian kakinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sebagai tambahan saya juga pakai warna putih untuk membuat efek cahaya Oke teman-teman Ini dia hasilnya gambar plan vs zombie Terima kasih karena sudah menonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe